Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Mengharapkan berkah atau kebaikan melalui diri seorang nabi memang telah menjadi perkara yang dibenarkan dalam Islam karena pada diri mereka terdapat sejumlah keistimewaan dan kelebihan yang tidak dimiliki manusia lain namun pertanyaannya apakah semua yang terdapat pada diri nabi bisa menghadirkan berkah seperti air kencing atau darah mereka sebab ada kasus terdapat beberapa orang yang pernah meminum air kencing dan darah Rasulullah padahal kita tahu sendiri kedua hal tersebut merupakan sesuatu yang najis seperti apakah pandangan Islam mengenai hal ini? tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat menyandang status sebagai hamba suci dan mulia yang dianugerahi sejumlah kelebihan serta keistimewaan tentu tak salah bila kita menaruh sebuah keyakinan pada diri seorang nabi bahwasanya apa yang terdapat pada diri mereka sejatinya memiliki energi yang bisa memberi efek positif kepada setiap orang selama energi tersebut diakini sebatas perantara yang sumber utamanya tetap berasal dari Allah SWT di dalam Islam kita mengenal istilah tabarruh yang diartikan sebagai usaha mencari berkah atau kebaikan melalui orang suci seperti nabi dimana dalam prakteknya seseorang akan memanfaatkan sesuatu yang berasal dari nabi entah itu berasal dari tubuh atau melalui benda-benda dan tempat yang diketahui memiliki keterkaitan dengan nabi di dalam Al-Quran setidaknya ada beberapa kasus yang menceritakan hal ini salah satunya yakni kisah nabi Yusuf disitu diceritakan bahwa nabi Yaakub mengalami kebutaan dan dapat melihat kembali setelah wajahnya diusap dengan baju milik nabi Yusuf dia Yusuf berkata pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan dia maha penyayang diantara para penyayang pergilah kamu dengan membawa bajuku ini lalu usapkan ke wajah ayahku nanti dia akan melihat kembali dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku Al-Quran Surah Yusuf ayat 92 hingga 93 pada tiga ayat berikutnya dikatakan maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu maka diusapkannya baju itu ke wajahnya Yaakub lalu dia dapat melihat kembali Al-Quran Surah Yusuf ayat 96 sementara itu dalam berbagai rewet disebutkan bahwa Tabarru juga pernah dan bahkan sering terjadi pada Rasulullah SAW ada yang bertabarru melalui benda-benda milik nami seperti pakaian, cincin, gelas, dan sendal ada juga yang bertabarru melalui jejak atau bekas tubuh beliau seperti bekas letak tangan dan bekas air utuh bahkan ada pula yang bertabarru melalui jasadnya seperti rambut, keringat, hingga air ludah dari Anas bin Malik radiyallahu anhu ia berkata demi Allah tidaklah Rasulullah SAW meludah melainkan ludah itu pasti jatuh pada telapak tangan salah seorang sahabat lalu ia usapkan ludah tersebut pada wajah dan kulit jasadnya jika Rasulullah memerintahkan sesuatu para sahabat berkumpul untuk menjalankan perintahnya apabila beliau beruduh para sahabat hampir-hampir berperang untuk mendapatkan sisa uduh beliau hadir Sriwet Ahmad beberapa dalil yang dipaparkan tadi jelas menunjukkan kepada kita bahwa mencari berkah atau kebaikan melalui perantara Nabi bukanlah sebuah perkara yang dilarang cuman yang menjadi pertanyaan karena bukan hanya ludah atau keringat Rasulullah SAW yang dijadikan media tabarru oleh banyak sahabat air kencing dan darah Nabi pun bahkan tak luput mereka manfaatkan bukan main ada beberapa orang yang sampai nekat meminum air kencing dan darah Rasulullah dan saat mengetahui hal tersebut Rasulullah justru memberkati mereka sebagaimana dalam riwayat berikut dari Umaymar R.A ia berkata dulu Nabi mempunyai wadah dari pelepah kurma yang beliau gunakan untuk kencing dan beliau letekkan di bawah tempat tidurnya suatu saat beliau meminta wadah tersebut namun tidak beliau temui maka beliau bertanya dimanakah wadah itu mereka berkata telah diminum oleh barrah membantu umus alamah yang datang bersamanya dari negeri Habasyah lalu Nabi SAW bersabda sungguh ia telah terlindung dari api neraka pada riwayat lain juga dikatakan dari Umaymar yang berkata Rasulullah SAW pernah bangkit pada suatu malam menuju wadah tembikar yang ada di samping rumah lalu beliau kencing padanya dan aku pun bangun pada suatu malam dalam keadaan haus dan aku minum apa yang ada di dalam wadah tersebut tanpa aku sadari bahwa itu air kencing ketika tiba waktu subuh Rasulullah SAW bersabda wahai Ummu Aiman berdiri dan tumpahkanlah wadah itu aku berkata demi Allah aku sudah meminum isinya maka Rasulullah tertawa hingga nampak gigi gerham beliau lalu bersabda sesungguhnya engkau tidak akan sakit perut selamanya ada pun soal minum darah diceritakan bahwa pada perang Uhud gigi seri sebelah kanan Rasulullah patah bibi bagian bawah beliau juga terluka demikian pula dengan kening dan pipi bagian atas selain itu dua rantai besi masuk ke pipi beliau Abu Ubaideh bin Jerrah kala itu bangkit lalu mencabut salah satu dari dua rantai tersebut hingga gigi beliau tanggal lalu ia juga mencabut satunya lagi hingga gigi beliau yang lain juga tanggal setelah itu Malik bin Sinan ayah Abu Said Al-Qudri menghirup darah dari wajah Rasulullah engkau meminum darah? tanya seseorang padanya ia menjawab iya aku meminum darah Rasulullah dan tidak memuntahkannya mendengar hal itu Rasulullah SAW berkata siapa yang darahnya bersentuhan dengan darahku ia tak akan tersentuh api neraka seorang sahabat bernama Abdullah bin Zubair bahkan pernah meminum darah bekas bekam Rasulullah dikisahkan suatu ketika Nabi sedang berbekam dan beliau lalu memerintahkan Abdullah bin Zubair untuk membuang bekas darah bekam tersebut Zubair pun pergi ke belakang namun ia tidak membuang darah itu dan malah meminumnya setelah kembali Nabi merasa curiga Nabi pun bertanya kepada Zubair bahwa apakah dia telah meminum darah itu karena tak ingin berbohong Zubair pun langsung mengakuinya mendengar hal tersebut Rasulullah lantas berkata bahwa darah yang menyatu dengan darahku diharamkan Allah menyentuh api neraka sudah menjadi pengetahuan umum bahwa air kencing dan darah berupakan dua cairan yang dikategorikan tidak suci atau najis sehingga peminumnya tentu menimbulkan sebuah perkara apalagi soal darah yang memang secara terang sudah diharamkan oleh Allah SWT sebagaimana punya ayat berikut sesungguhnya dia mengharamkan atasmu bangkai darah daging babi dan daging hewan yang disemlih dengan menyebut nama selain Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173 meskipun status dasarnya adalah haram namun ada pendapat ulama yang mengecualikan darah Nabi Muhammad alasannya ada pengkhususan yang hanya dimiliki Nabi Muhammad dan tidak dimiliki oleh manusia lain jadi darah Rasulullah dinilai tidak sama dengan darah manusia biasa dimana darah Nabi tergelong suci sebagaimana sucinya anggota tubuh beliau yang lain sehingga meminum atau menelan darahnya tidaklah masalah atau dengan kata lain hal itu merupakan sesuatu yang boleh-boleh saja hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Khadi'iyat dalam kitabnya Ash-Shifa Bita'arif Hukuk Al-Mustafa ada pun kebersihan tubuhnya kewangian bau badannya dan keringatnya dan kebersihannya dari kotoran-kotoran dan cacat-cacat tubuh maka Allah telah mengkhususkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal-hal tersebut dengan kasusiyat kasusiyat yang tidak dijumpai pada selain beliau Imam Khadi'iyat menguatkan pendapatnya ini dengan mengatakan buat tindakan Malik bin Sinan yang meminum darah Rasulullah saat perang Uhud itu tidak terlepas dari sepengetahuan dan izin Nabi begitu pun juga dengan kasus Abdullah bin Zubair dimana saat itu beliau sama sekali tidak mengingkari perbuatan sahabatnya ini malah pada dua momen berbeda tersebut Rasulullah justru melontarkan pernyataan yang seolah mengamini tindakan mereka pendapat ini sepertinya bisa diterima sebab bagaimana mungkin Nabi Muhammad tega membiarkan sahabatnya berbuat dosa jika tindakan tersebut memang dianggap melanggar sahabat beriman adakah diantara kalian yang punya pandangan berbeda tentang hal ini semoga Allah senantiasa menonton kita dengan ilmunya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati